Disini tuh ada ukuran untuk torso cowok dan ada ukuran untuk torso cewek disini nih Ada ukuran small, medium, sama large Jadi ada S, ada M, ada L Jadi nanti ketika lo ragu nih misalnya ragu dengan kenyamanan atau kecocokan terhadap torso yang lo punya Lo langsung coba aja disini Nah disini tuh ada tali lagi, jadi lo kedepanin aja tali ininya Tinggal lo tarik dari sini Tuh, jadi biarkan si carriernya itu bener-bener meluk Hai gengs, lo tepat banget sih berada di channel ini Kalau lo seorang traveler atau lo seorang pendaki Lo akan mendapatkan info barang-barang terbaru yang ada di toko Zlatan Adventure Makanya kalau lo belum subscribe, subscribe aja dari sekarang Jangan lupa juga untuk like sama share di video ini Sekarang gue akan mengenakan satu brand terbaru nih Yang kemarin kita baru bergabung nih Karena kita udah authorize ya, jadi resmi banget brand ini Brand ini dari import juga Kalau nggak salah dari UK ya brand ini Brandnya adalah Montane Ini dia Tuh, ini Kalau karena gue Sunda dibacanya Montane Atau Montane Atau Montane Bebas lah Ini pokoknya brand UK Dengan barang-barang yang mengusung Ultralight nih Disini ada D-Pack nih Ada D-Pack Terus ada carrier juga Terus ada D-Pack juga disini nih Ini ada D-Pack juga Buat lo yang mau pergian mungkin Malas bawa koper bisa D-Packnya disediain juga Pokoknya disini sampai tas-tas pedah nih Ini tas-tas pedah ada juga Tas-tas D-Pack, D-Pack kecil 20 liter 18 liter Ada semua disini Terus fashionnya juga ada disini nih Ini ada base layer Wah ini cakep banget nih Base layernya beda banget Bahannya sama bahan-bahan yang kita ya Emang kualitas luar sih Selalu bagus-bagus Terus ada celana pendek disini tuh Ada celana pendek Sama ada celana panjang disini nih Yang termasuk yang gue pake nih Ini dari brand Mountain juga Ini jaket bulu angsanya Dan kalau lu nanti ke toko Lu bisa mendapatkan beberapa warna Dari warna hijau, nevi Pokoknya kalau lu penasaran dengan brand-brand ini Lu dateng aja ke toko Sekarang gue akan Nge-review Atau Ngebongkar salah satu produk Yang sering banget ditanyain Yaitu carrier nih Jadi gue akan Nge-review carrier ini nih Ini carrier Yupik 50 liter Dan dia ada dua ukuran Sama 65 liter Nah Jadi sekarang Untuk pembukaan nih Untuk pembukaan Atas bergabungnya brand Mountain ini Kita akan langsung review Salah satu carriernya yaitu Seri Yupik 50 liter Sama Yupik 65 liter Karena ini Carrier unisek Jadi lu cowok ataupun cewek Bisa memakai carrier nih Oke Kita langsung sikat aja ke atas Jadi kita rip Langsung ke atas Yuk Jadi Kira-kira untuk Yupik 65 liter ini Bisa lu pakai Ke gunung tuh Dalam estimasi 5-1 mingguan Jadi Ini Besar kapasitasnya Jadi lu bisa Bisa Menyimpan Makanan Pakaian Segala macamnya Dalam jangka waktu 5-1 minggu Oke Jadi untuk si Seri Yupik ini tuh Memakai Bahan yang Cukup ringan Jadi si carrier ini tuh Untuk ukuran 65 liter Termasuk yang ringan juga Carriernya Ini cuman 1,4 kilo gitu Untuk si Bobot dari Yupik 65 ini Dan yang gua salut itu Dari bahan yang dipakai nih Jadi gua Tadi sempat baca-baca Kemarin sempat mempelajari Jadi Bahan yang dipakai Mountain Yupik ini Memakai bahan Raptor Feeder Light Jadi cenderung lebih ringan Tapi Tipis Tapi daya tahannya tuh Bener-bener tinggi Karena dipadukan dengan Raptor Endurance Jadi daya tahannya udah Nggak usah diraguin lagi Untuk perpaduan teknologi itu Di dunia pendaki itu Emang bener-bener Udah ngejamin lah Apalagi Untuk si brand Mountain ini Plus Ada PU-nya nih Jadi Si fungsi PU Dari bahan ini tuh Untuk menahan abrasi Sama sobek Jadi udah memakai Bahan Raptor Feeder Light Plus Ditambah lagi Raptor Endurance Plus lagi Ada PU untuk Menahan sobek Dan abrasi Pada si carrier ini Jadi ketika lu lihat Dengan detail nih Bahannya tuh Kayak semacam Bahan-bahan ripstop Yang biasanya kita lihat Bahan-bahan ripstop gitu Cuman lebih ke Ringan banget sih Kerasanya Dan lebih lembut nih Ketika dipegang kayak gini nih Jadi menurut gua Ketika lu mengeluarkan harga Yang sedikit lebih mahal Tapi lu mendapatkan Bahannya aja nih Udah bener-bener cakep banget Tiga teknologi Digabungkan disini semua nih Tahan lama Tahan sobek Sama tahan terhadap Abrasi Itu dari bahannya Terus gua akan ngebahas lagi Dari perpaduan bahan Apalagi yang disini Disini ada Jaring gitu Jaring ada di bagian depan Terus ada di bagian Side pocket nih Terus ada di bagian belakang Yang Dominan untuk back system ini Dilapisi sama jaring Nanti kita bahas ya Untuk back system Kita ke bagian depan lu aja Itu bahannya Terus yang kedua Gua akan ngebahas Tentang kompartemen Apa aja sih Yang lu dapetin Ketika lu membeli Tas mountain ini Dari bagian atas dulu nih Kita dari atas Sampai ke bawah Dari bagian atas Lu akan mendapatkan Toplet Jadi topletnya itu Berada di depan nih Biasanya kan Kalau toplet itu di belakang Kalau ini Di depan Jadi lu untuk Menyimpan headlamp ya Biasanya Atau flashit Lu bisa di bagian depan nih Jadi langsung terlihat Di bagian depan Karena ini Desainnya itu Berbeda dengan Carry-carry lainnya Tapi di bagian belakang Ada kompartemen lagi Yaitu untuk Menyimpan Rain cover Jadi untuk Barang-barang yang Diperlukan secara darurat itu Berada di atas Semua nih Jadi untuk rain cover Di sini Untuk headlamp di sini Untuk P3K di sini Nantinya untuk flashit Segala macemnya Barang-barang yang diperlukan Secara mendadak Kebutuhannya Ada di bagian atas Semua nih Jadi ada rain covernya Original dari Mountainnya langsung Tuh Jadi lu gak perlu beli lagi Enak banget Apa namanya Reslet yang dipakai itu Bener-bener Gak takut Rusak Nah terus di bagian Topletnya tuh Ada kayak rocknya gitu Bahan atas ini Sama bahan bawahnya ini Bahan rocknya ini Berbeda Kalau bahan ini kaku Kalau bahan yang rocknya ini Lebih elastis gitu Elastis jadi untuk Menutupi Skat yang ada disini Biasanya kan gak ada skat tuh Jadi ini ada skatnya Jadi ditutup Jadi lebih rapih Keliatannya Dan ketutup banget Kiri kanan ada Terus kita ke bagian bawah nih Mulai ke bawah Bawah depan dulu ya Jadi bawah depan ini Mirip-mirip Karir-karir Atmos Kalau untuk Cosplay Terus ada Kotrak dari Siberia Jadi dia mempunyai Kompartemen 2 Di depan sini Memakai bahan mesh Nah disini lu bisa Biasanya gue Nyimpen celana-celana Waterproof Atau ponco Disini nih Atau Jacket waterproof Biasanya gue disimpen Di depan sini Dan ini luas banget nih Ada dua tempat Luas lah Untuk nyimpen Barang-barang Yang difungsikan Ketika Terjadinya hujan Dadakan Gue biasanya disimpen Di bagian depan sini Terus Di bagian Bawahnya Ada kompartemen Untuk menyimpan Atau untuk Easy access Mengambil Tenda Atau mengambil Sleeping bag Bisa dari bawah sini Dan ini tuh Sampai belakang loh Tuh Dari sini nih Sampai belakang sini Jadi bener-bener Luas banget Jadi gak nanggung Itu dia ngasih Easy accessnya tuh Luas banget Dan disini ada Sekat nantinya nih Jadi bisa Lu atur Apakah mau digabung Barang-barang yang tengah ini Sama barang-barang yang bawah Atau Gak mau digabung Yaudah lu tinggal pasang aja Sekat disini Nanti bisa dibuka kok Sekat dari sini Untuk pemisahan Barang-barang yang Jarang dipakai Dengan barang-barang yang Tengah Itu dipisahkan oleh sekat Jadi ada dua Dan dari depan kita ada juga Untuk tali trekking pool disini nih Tuh ada dua Tadi gue sempat bingung Sebenernya Untuk cantolan atasnya Kemana ya gitu Ternyata ada di bagian sini nih Di bagian Tali sini nih Nah ini kan ada Tali kompresi Jadi nanti untuk kepala Dari trekking poolnya Dimasukin sini Terus dicantol Kesini Terus kita ke bagian pinggir Tali kompresi disini tuh Ada di bagian atasnya Terus ada tali kompresi Di bagian tengah sini nih Dan ada untuk Side pocket Untuk menyimpan botol minum Atau menyimpan frame tenda Sama pasak tenda Biasanya gue di pinggir Di luar sini Jadi lu bisa Bisa direkatkan lagi Biar gak takut jatuh Oleh tali kompresi Yang ada di kiri kanan Ini ada dua nih Cukup sih kayaknya Oh iya sama di belakang nih Ini ada untuk matras juga Jadi talinya bisa lu panjangin Dari sini nih Nah ketika talinya dikendurkan Lu tinggal masukin matras aja disini Jadi aman Tempat matras bisa di bawah Oke Itu bagian depannya sih Udah cukup kayaknya Jadi kompartemennya menurut gue Unik Dan Sangat-sangat Cukup menurut gue pribadi Untuk menyimpan barang-barang Ketika melakukan pendakian Kita beralih ke bagian belakang Back system Nah ini back systemnya Langsung kelihatan Adjustment fitting tools Jadi untuk Untuk mengukur torsolo Nantinya disini nih Langsung terlihat frame Frame yang melingkar Dari atas sini nih Dari atas sini Terus ke bagian tengah sini Langsung ke sini Jadi yang gue lihat Dan gue baca-baca juga Banyak yang mengapresiasi Kenyamanan dari Back system yang diberikan Oleh si montan ini Back systemnya Namanya itu Ini yang udah tertulis nih Jadi Mempunyai Memakai Back system Zephir AD Jadi back systemnya itu Emang Emang Banyak dipuji Oleh pemakai-pemakai Testimoninya bagus-bagus Karena Untuk si back system Dari Seri epic ini Khususnya Nyaman banget nih Katanya setelah gue Cari testimoni juga Nantinya Lu bisa Sesuaikan nih Dengan ukuran torsolo Jadi disini tuh Udah ada petunjuknya Dan Disini tuh Ada ukuran untuk Torso cowok Dan ada ukuran untuk Torso cewek disini nih Ada ukuran small Medium Sama large Jadi ada S Ada M Ada L Jadi nanti ketika lo Ragu nih Misalnya ragu dengan Dengan Kenyamanan atau Kecocokan terhadap Torso yang lo punya Lo langsung coba aja disini Ketika lo tidak nyaman dengan S Ya lo Pakai M Ketika lo tidak nyaman dengan M Lo tinggal pakai yang L Jadi disesuaikan aja Untuk ukuran torso lo Masing-masing Karena mempunyai Torso yang beda-beda Setiap orangnya Makanya saran gue Lo datang aja ke toko Lo cobain aja langsung Carrier ini Dan lo temukan kenyamanannya langsung Dan rasakan langsung Ketika lo mencoba langsung Di tas si montan ini Nah Untuk ukurannya Di setting dari mana bang Disini nih Ada settingan ini Nah Jadi lo buka dari sini Ini ada tulisan Adjust nih Tuh Lo tinggal buka aja Buka dari sini nih Nah Gue buka dulu Oke Jadi disini ada ukuran S Ada ukuran S setengah Ada setengah disini Terus ada M Ada M setengah Ada L Jadi untuk ukuran L Mungkin lo mempunyai torso yang lebih panjang ke atas Jadi untuk ukuran M yang sedang Ukuran S Yang kayak gue nih Gue lebih cocok di ukuran S Karena torso gue tuh lumayan agak pendek Yang gue rasakan enak lagi Tadi gue rasain tuh Dari bagian hip belt sini nih Jadi busa-busa yang disini tuh Pas dipakai tuh Bener-bener membantu Untuk memeluk punggung gue Jadi udah mah di bagian tengahnya Bener-bener nempel ke punggung Ditambah shoulder strapnya juga Sangat-sangat nyaman Dan tidak mengganggu Di pundak nih Biasanya ada yang keras Dan ngeganggu banget Ditambah lagi Si hip belt Busa dari hip belt ini tuh Bener-bener empuk Dan Udah nempel lagi tuh Di pinggang gue tuh Udah nempel aja di pinggang gue Jadi bener-bener Perpaduan shoulder strap Back system Dan Hip belt ini bener-bener menyatu Dan Ketika lo pake Mungkin lo kaget banget Segitu nyamannya Untuk si carrier Atau back system Dari si Yupik ini Gue coba nih Untuk back systemnya Jadi ini udah gue setting Ukuran S Karena gue tadi Coba M gak cocok Kayaknya di S nih Untuk ukuran gue Torso gue nih Nah jadi lo tinggal Tarik aja disini nih Untuk settingannya Biasanya gue tarik ini dulu Ketika lo tarik ini Gue tarik yang bagian sini nih Belakang Nah disini tuh ada tali lagi Jadi lo kedepanin aja Tali ininya Tinggal lo tarik dari sini Tuh Jadi Biarkan si carriernya itu Bener-bener meluk Tarik dulu Nah jadi di bagian sini tuh Jangan sampe ada celah Kalo emang lo mau pengen Nyaman banget Pake carrier ini Semuanya itu Menempel ke badan kita Atau Meluk ke badan kita Dari bagian hip belt ini Udah meluk nih Bagian punggungnya Nempel banget semua Terus bagian shoulder strap Disininya tuh Harus bener-bener nempel Lo akan merasakan Back system yang Sangat-sangat nyaman Disini Emang harga ngeboong ya Emang harga tuh Bener-bener Menunjukkan kualitasnya Berbanding lurus ya Dengan Kualitas yang Disuguhkan Atau yang lo dapetkan nantinya Kalo harganya mahal Nah Yang paling gue suka tuh Kalo gue naik gunung tuh Gue Suka tangan tuh Di belakang gini Jadi lebih nyaman Dan Ukuran Atau torso Yang Ada Yang disuguhkan oleh si Keren ini tuh Bener-bener Pas banget nih Kadang ada yang kepanjangan Ke bawahnya Kalo ini Untuk ukuran 65 pun Tetep posisinya di atas Jadi gue Nanti ketika Jalan di jalur pendakian pun Tetep enak aja Kayak gini aja nih Enak banget nih Kalo naik gunung Posisinya tangan tuh kayak gini Enak banget Jadi tetep tegak badan kita Gak bungkuk Terus satu lagi yang Membuat gue nyaman tuh Di bagian ininya nih Bagian tali dada Jadi lu tinggal Tusuk ini aja Pemasangannya Gue baru Tau kok nyaman banget gitu Tali dadanya tuh Dengan bahan elastis Kayak gini Biasanya kan bahan-bahan Pake webbing doang Jadi keras ketika Ketika Lu melakukan pergerakan Yang di jalur yang agak Nanjak Mungkin ini akan Narik Atau akan mengencang Ke bagian dada Nah kalo memakai Bahan-bahan elastis kayak gini Ini akan Mengikuti lekukan Badan kita aja Pergerakan badan kita Mau gimana pun Dia gak ngeganggu Dan gak sakit Jatuhnya ke dada kita Jadi nyaman nih Asli nih Enak banget Gue jadi nostalgia Sama Black systemnya Black diamond Yang sangat-sangat nyaman Dan ini pun menyuguhkan Black system yang nyaman juga Jadi itu Salah satu carrier Yang bisa lu pilih Jadi rekomendasi Ya lu upgrade lah Jangan carrier lokalmu Lu gitu ya Walaupun nanti kesini Ketoko ini lu bingung Juga pilih apa Ya karena lu udah nonton Lu bisa jadikan Si carrier dari montan ini Sebagai salah satu Pilihan lu Kalau lu udah gak ragu lagi Dengan Dengan apa yang Lu liat di video ini Lu sikat aja Buru-buru Udah gue cantumin Untuk link pembeliannya Di deskripsi video ini Jadi lu tinggal klik-klik aja Barangnya langsung nyampe Oke jangan lupa untuk subscribe Di channel ini Karena lu setiap minggunya Akan mendapatkan update-an Barang-barang terbaru Seperti sekarang Jadi kalau lu seorang pendaki Atau seorang traveler Lu tepat banget Berada di channel ini Karena tiap minggu Lu akan mendapatkan info Terbaru dari Dunia pendakian Jangan lupa juga untuk like Sama subscribe di channel kita Oke Thank you banget buat kalian semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh